Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kembali lagi channel saya Rindino Frian Pada kesempatan siang hari ini, tempat ini pukul 14 WIB atau jam 2 siang Saya sedang berada di tempat bus polis pelawat Cipondo, Kota Tangerang Dan seperti biasanya, saya akan memilihatkan aktivitas-aktivitas keberangkatan bus pada siang hari ini teman-teman Siang menjelang sore ini Dan saya menemukan salah satu unit bus ATJ terbaru dari PT Sudiru Tunggajaya Yang dibatangi oleh driver fenomenal Mastagu teman-teman Dan ini armadanya lagi ada di polis, lagi singgah Dan sementara ini jadi jalan bantuan akap ya Dengan kelas patas non-toilet teman-teman Untuk konfigurasi seatnya ini 2-2 Dengan kapasitas sekitar 40 seat ya lebih kurang Yang tau pastinya bisa komen di kolom komentar teman-teman Dan seatnya dari Rimba Kencana Dan ini mesinnya menggunakan Mercedes-Benz 1526 Dan ini bodinya menggunakan Negasi SR3 Panorama yang seris teman-teman Bukan yang Ultimate Edition Kita lihat tampilan dari belakangnya dulu ya Soalnya ini pakirannya kanan-kiri penuh banget Jadi agak susah kita melihat view secara lengkapnya ya Dari atas Ini ada stikar SR3 Panorama Dan pariwisata kan emang ini pariwisata ya Cuman lagi bantuan akap aja Untuk rutenya ini kemarin saya ngeliat trip orang sih Rute-rute Ponorogoan ya Ponorogo, Ngawi Sesuai dengan pelatnya AE mencakup wilayah Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, dan Ponorogo teman-teman Dan ini ada emblem Mercedes-Benznya Dan ini yang unik Gak ada lubang untuk ini ya Kenal potnya ini Di bawah dia Di areaan ke bawah Seperti biasa ada Membelum laksana Dan ini disini polos aja sih Dia tulisan Agam Tunggak Jayanya ada di atas Dan ini tampilan strut barnya warna hitam ya Mengikuti warna bodi Mungkin kalau warna kuning Lebih bagus Cuman kalau kotornya terlalu kelihatan ya Jadi benar-benar Cocoklah di warna hitam Dan posisi BC ini belum dicuci ya Ini di bagian bumper bawah Pojok kanan dan kirinya Ini ada tambahan lampu LED ya Jadi tinggal Untuk RGB sih Kayaknya gak bakal dipasang ya Untuk di belakang Soalnya gak ada celahnya gitu Kayak ventilasi mesin ya Cuman ini doang tengah-tengah Enggak yang banyak kayak dari Adiputro gitu Jadi paling taruh disini aja deh Tengah-tengah sini Dan bus ini sudah dilengkapi basuri teman-teman V1 dan V3 Dan seperti biasa aja tampilannya bagian depan Ada emblemersi Ada tutupan karet untuk Itu lubang ya Untuk ngambil ban serep Turunin ban serep di bawah Dan ini ada strobo 8 channel teman-teman Ada satu doang di bawah Di atasnya gak dipasang strobo Dan atasnya biasa aja ada periwisata dan SR3 panorama teman-teman Jadi kalau SR3 generasi sekarang itu yang panorama Itu dia kayak datar banget ya bodinya Gak melengkung ke belakang gitu atasnya Jadi bener-bener datar banget teman-teman Dan ini ban depannya Sudah dikasih ini ya Tutupan velg Kayak semacam ring gitu Para kuning Menyesuaikan warna bodi Dan Sudah dikasih tralis dari stand disini Di sisi bodi bagian bawah Seperti aksesoris bus lada masak ini ya Dan di pojok kaca bawah itu ada bacaan jarasnya ya Because of you Jadi dia gak pasang stiker julukan Atau nickname Di bagian kaca depannya teman-teman Masih polosan banget ini Kalau misalnya pasang julukan Di kaca depan itu nanti bakal Bagus cuman untuk kemandangan agak terhalang jadinya Gak tau ke depannya memang Bakal dikasih julukan Seperti bus masak ini Yang ada di kaca atas Atau memang Sekedar tulisan kecil aja ya nickname-nya Seperti di stiker bagian pojok bawah Kiri ini Ini tipenya bukan yang XHD ya Yang HD Prime Jadi gak setinggi yang XHD Kalau XHD itu dia extra high deck Dia sedikit lebih tinggi Daripada yang HD Prime teman-teman Cakep banget ya armadanya ini asli Pake velg Alcoa lagi Jadi menambah kesan kemewahan Juga kemahalan pada busnya ya Dan ini bagian interior dalam juga Di kabin crew Ini sudah dikasih lampu aquarium teman-teman Dan Sebagai aksesoris lain ya Lampu-lampuannya ada strobo 8 channel juga disini Nah ini untuk tiketnya sendiri Itu sekitar 250 ribu ya Untuk patas non-toiletnya Rutenya ini Yang seperti saya bilang tadi Ini Ngawi Ponorogo dan sekitarnya Madiun lah Sekitar area sekitarnya Tergolong murah Dan pastinya nyaman banget ini Armada terbaru Bodi terbaru Dan drivernya fenomenal banget Mas teguh Masih rame banget ini Bisa dilihat Banyak bocil-bocil Yang udah ngetem disini Buat nunggu keberangkatan Tapi ini diberangkatannya malam teman-teman Dan lampunya ini Headlamp ya Belum di custom Emang kayaknya belum ada custom-an Untuk SR3 Soalnya masih baru banget Kecuali kalau misalnya Dari Adiputro Itu udah ada semua custom-an Custom-an ya Dan di bagian belakang sini Kiri dan kanannya Tulisan New SR3 Ada air suspension Dan sticker Fasilitas Juga bus pariwisata Dan untuk kaca samping kanan kirinya Bagian Sini Sampai ke depan Itu polos aja teman-teman Lihat ke parkiran lainnya Disini ada bus STJ Michigan Dengan bodinya Avanti A9 ya Ada STJ Panjalu Dia Madiun juga nih Panjalu Putra Velago Dan mesin Scania K360 IB Dan bodinya Legacy SR2 XHD Prime Atau Extra High Deck Dan di sebelah kanan sini Ada bus terbarunya STJ juga ya Yang kemarin Rilis sekitar 4 unitan Dengan mesin depan Mercedes-Benz OF F1623 teman-teman Dengan bodinya ini Legacy SR3 Panorama Discovery Karena mesin depan ya Makanya dia pake yang Discovery Dengan bagasi Loss ini Kemarin dia sempat ngisi Madiun juga nih sama Nah bus ini Menggunakan toilet tengah teman-teman Dan pintu tengah juga Dan ini sudah dikasih sekat Tapi sekatnya ini enak loh Karena Sekitar 80% Sekatnya itu kaca semua teman-teman Jadi untuk view ke depan penumpang Itu gak terlalu banyak terhalam Masih bisa loss pandangannya nih Dan karena ini mesin depan Jadi posisi dashboardnya Ini lebih tinggi teman-teman Dan ini ada S-Bus STJ Banuaru Untuk Jakarta Jogjakarta teman-teman Lagi-lagi Trouble lagi Kemarin sudah beberapa hari Trouble ya Dalam sebelum itu Dia berapa kali trouble Dan dia trouble lagi Dia pemain capek Wajar trouble terus Terus ini ada bus STJ Apa ini Mowgli Ada Mowgli juga disini Jadi disini total ada sekitar Ada 6 bus STJ teman-teman Yang istirahat menuju Keberangkatan malam hari Ataupun yang Perbaikan Saya pas sudah berada Di bagian depan dari bus STJ terbaru Yang mesin depan Mercedes-Benz 1623 ya Dan ini bener-bener Dashboardnya tinggi banget teman-teman Jadi kesana Sudah kayak bis-bis Yang bodi-bodi Discovery zaman dulu ya Yang dari Laksana Di bagian pojok sana Itu ada bus Mulyo Indah Ada bus Pandawa 87 Dan ini SAD pertama di Indonesia Rute Jakarta-Solo-Matesi Dengan menjelukan Monaco Dan yang ada disini Ada bus STJ Mowgli STJ Banua Antrans Rute Jakarta-Ponorogo ATJ-nya Mas Teguh Bunda Kece Atau Jares Dan ada bus Tia Ramas Ini Jelukannya apa ini ya Kapamenan apa ya Artisnya nih Dan ada bus Mitra Titian Nusantara Ini SD 040 Kemarin masuk banyak Waktu rilisan Itu yang Taurista ya Dari karepan Karus serial Kesana Tapi ini saya baru Lihat dengan jet bus MD-nya Si Sinar DMPO Ambilan dari depan Bus STJ Mowgli Dan bus STJ Banua Ini full strobo banget nih Ada sekitar 6 strobo Di depan Bus STJ Banua Di atas dan di bawahnya nih Dan ini plat nomornya Lagi dicapotin Dan ini bus Amtrans Ponorogo Jakarta nih Dan ini tampilan depan Dari keberangkatan Bus Terminal Polis Pelawat Ada bus Pala Kencana Samudra Trans Rute Jakarta Magelang Santoso Pandawa Mujijaya Santika Dan Kalinggajaya Teman-teman Bus Santoso Mesinnya cooler nih Versi 1521 Dan untuk Kaca Kabin menumpangnya Ini bener-bener Transparan banget ya Kaca filmnya Bener-bener Tipis banget Nggak gelap Dan kembali berangkatkan Bus Panda U87 Rute Jakarta Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa dilihat 1626 AR Suspension Dan bodinya Garapan dari karakter seri Laksana Malang Yaitu Legacy SR2 HD Prime Kalau yang Switch Family itu Udah menggunakan Bodi terbaru ya Legacy SR3 Panorama Switch kelas ya Dan dengan kelas Switch Family Karena dia Double Slipper Yang kanan double Yang kiri Tunggal Teman-teman Rute Jakarta Surabaya Semua ini Tapi ini mesinnya Hino Air M280 Kalau yang ini Mercedes Benz 1626 Ini posko-posko Kemarin arus mudik Udah mulai Dirapihkan ya Dilepas Karena ini udah Hplus Lebih dari seminggu Jadi Dicopot ini Ini tampilan Bus Santika Django Dengan bodinya Ini SAD Jet Boost 2 Plus Cuman dia Diupgrade bagian Selendangnya Dia menggunakan Selendang geprek Teman-teman Masuk Bus NPM V45 Teman-teman Ini Bis-bis Sumbar Sudah mulai Datangan Pada sore hari ini Termasuk cepat lah ya Masuk Beji Rute Marakudus Dan mesin Mercedes Benz 1926 Dan bodinya Legacy SR2 HD Prime Beratkan bus Bus Epa Star Yang Teronton ya Scania Premium Vietol Sumatera Ini lintas timur Dua Dari PT Eka Permata Agung Teman-teman Bus Lorena Rute Jakarta Bandung Prabu Muli Via Lintas Timur Exitoli Kayu Agung Mesin Mercedes Benz 1926 Dan bodinya Jet Boost H2 Diberatkan Bus ANS Dan ini datang Dua unit Bus NPM Dan bus NPM Yang terbaru Yang Livery Lawas Refrager Gaji Ini Memasuki Jam-jam Kedatangan Bus-bus Sumbar Kembali Beratkan Bus MPM Atau Bus Mutia Putri Mulia Dia Langsung Ke Sukabumi Dan Diberatkan Bus NPM Yang Legacy SR2 Sportif V57 Bus Blue Lamp Amora Posisi Bus ATJ Mas Teguh Udah Pindah Parkiran Dan Bersanding Bus STJ Yang Mesin Depan Mercedes Benz OF 16 23 Dan Ini Diberatkan Ternyata Tadi ada perubahan ya Besok pagi katanya Saya kira tadi malem Jares Ini rame banget nih Banyak Youtuber-youtuber Yang lagi Konten Ini barisan STJ semua nih Ada 4 unit Michigan Tanjalu Jares Dan yang STJ terbaru Ini ATJ ya Ralat Ini teman-teman Perbedaan Legacy SR3 Dari keduanya Discovery Sama yang biasa Tapi kalau untuk Masalah elegan Lebih elegan Lebih elegan Yang ini Kalau yang Discovery Dia Tidak Atas Sedatar Yang Biasa Tidak Tidak Tidak